Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini ada tantangan hariannya juga ya yang disini Ini kalau gue gak salah tuh hadiahnya adalah tokennya 180 Nah terus untuk apa namanya Untuk tantangan akhir pekannya dia juga ada Tapi ya seperti namanya ya Jadi bakal cuma ada tuh kalau gak salah Sabtu sama Minggu Nah untuk pemain-pemainnya Ini kalian bisa beli disini dengan tokennya dia ya Untuk pemain-pemainnya siapa aja bang? Pasti gitu kan ya Untuk pemain-pemainnya menurut gue sendiri ya lumayan Oke lah buat kalian yang lagi memang gak ngincar event euro Ada beberapa pemain yang mungkin kalian kelewatannya event euro Terus mau ganti sama pemain yang sunshine footballers ini ya lumayan Contohnya ya yang menurut gue lumayan itu adalah di bagian CF Kalau CF kan jarang ya Ini ada si Nkunku cuy Ini salah satu CF yang menurut gue oke banget untuk kalian pake gitu loh Karena gerakan triknya bintang 5 Terus kedua dia juga menurut gue Positioningnya oke banget Walaupun kakinya agak pincang ya Cuma untuk CF yang tidak terlalu banyak pilihan Ya oke sih untuk si Nkunku Nah untuk ST ini keluar lagi ya kartunya Anjir halan banyak banget sih Kartunya halan Tapi yang menurut gue Mendingan kalian ngambil yang TOTS aja sih guys Menurut gue ya Gue gak tau apakah nanti harganya bakal naik atau enggak Yang event-event kayak begini Cuma biasanya sih harganya cenderung bakal turun Dibandingkan event-event gede gitu Start kalau start paling beda 1-2 lah sama yang TOTY Atau TOTS salah gue TOTS Gitu jadi mendingan kalau kalian mau beli halan Ambil yang TOTS atau yang ultimate TOTY sekalian guys Gitu ya Abis itu ada James James menurut gue Oke untuk kalian pake Tapi gak harus banget kalian pake Sedangkan Euro tuh banyak juga yang start kayak begini ya Contohnya Kimik Abis itu juga Yang 95 tuh ada juga lupa gue namanya Cuma kita bakal rating aja ya Rating Halan 9 James 8 ya banyak penggantinya Son menurut gue juga 8 Walaupun pace-nya tinggi Tapi ya Terlalu inilah terlalu banyak Apa ya Gak terlalu fokus gitu Kalau pake Son kalian pengen Cutting insight Mendingan ngambil Eusebio Kalian pengen nyundul Mendingan ngambil halan Jadi menurut gue dia posisinya tuh Gak banget lah Gitu Ya 7 Untuk Son Tapi secara individu 8 Grealish jelek banget Menurut gue ya LW-nya Gue juga gak ketau Kenapa dimasukinnya cuma 9-4 ya Tapi ini jelek banget Kakinya 3 lagi Yang kaki kiri Ya Jadi seharusnya 5-4 gitu kan Biar enak Jack Grealish jelek 6 menurut gue Ini fail parah cuy Jack Grealishnya aneh Padahal seharusnya dibuatnya bagus Waktu City juar kan lumayan juga kan Gusto Gusto RWB gak punya banyak pilihan 8 Likang in Ini menurut gue lumayan juga Kalau kalian lagi nyeri RW Terus kalau Gak terlalu Jadi kalau kalian butuh RW ya boleh Tapi kakinya pincang sih guys 7 lah Likang in Milner menurut gue kurang Untuk jadi CM ya Mendingan kalian ngambil yang macamnya Lampard Macamnya Milin Macamnya Kovacic gitu Jadi menurut gue kurang 7 Unkenku 8 Calvert Twin Oke sih menurut gue ya Untuk nyundul Karena 187 Dan juga fisiknya lumayan gede 8 Medicine Lumayan bagus Walaupun minus di fisik Cuma lumayan bagus 8 Sterling Kakinya kalau 54 Gue kasih 9 Sumpah Enak gameplaynya dia 8 lah ya Kakinya pincang sebelah Bisoma CDM gak terlalu ngaruh Tapi ya Menurut gue CDM Selalu saya 185 Di Ya Kalau kalian mau kayak Mataus sih boleh ya Bisoma cuma 7 menurut gue Dan sisanya menurut gue Agak kurang ya 94 ya Kureng 93 nya apalagi 92 Jadi kayak gitu ya Untuk ratingnya ya Menurut gue Yang worth it Kalau kalian mau beli Halan James Likangin boleh Tapi inget aja Pincang sama Madison Ya Itu sih Ayaman Kunku Jadi 4 nih Halan James Kunku Madison Likangin Amazon ya boleh Kalau kalian memang butuh banget ya Dan emang suka sama pemainnya Boleh sih Gitu Nah Untuk hari ini Kita bakal bahas juga sekalian ya Ada God Nomor 1 Ya cuy Nanti gue dihujat Nggak ya Salah 1 God lah ya Ngomongnya ya Cristiano Ronaldo Yang Euro Ini tadi udah gue beli ya Langsung ya Karena harganya udah Udah turun parah cuy Jadi gue bakal Gue beli langsung Tadi tuh gue dapet di 224 juta Eh 223 juta Gitu Nah Ini lumayan ya Startnya juga Ya walaupun startnya Nggak sesuai sama harganya Cuma Men Kartunya Ronaldo cuy Kita bakal langsung bahas aja lah ya Kita ke matchnya aja langsung cuy Jadi Aduh Gue agak sayang ya Tadi gue agak berat Gue mau milih Close Apa si Trezeg Gitu yang mau gue ganti Cuma yaudah Trezeg Aduh Trezeg Gue suka banget Soalnya Nah ST ini Jadinya dua-duanya Ini ST yang gue suka banget cuy Jadi Nextnya ya Next event Gue bakal bingung Gantiinnya gimana gitu Pasti kan salah satu Harus gue jual kan Nah itu gue bingung Mau jual siapa Untuk bisa review ST yang lain gitu Itulah Makanya bingung ya Kalau kita Build team favorit Khususnya gue Kan gue harus Nge-review pemain baru Nah itu jadi bingung gitu Ngejualnya siapa Aduh Men Ronaldo akhirnya Dapet juga ya Yang euro Walaupun gak LVR yang paling tinggi Cuma yaudah Dapet yang euro cuy Tadinya gue mau beli tuh Ronaldonya Ronaldo yang TOTY ya Cuma Gue tahan-tahan gitu kan Akhirnya ya Dapet juga Akhirnya yang euro Walaupun gak LVR paling tinggi Cuma tetep aja cuy Dapet Ronaldo Oke Tevitres JG Tires Bastoni Wots Ada Dias Oke Nice Cristiano Lewat Lewat cuy Tres 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 Aduh gak dapet Gila lewat cuy Si Ronaldo Gue naikin dia ke kecekatan ya Jadi Kalo kalian mau naikin ke menembak Juga oke Tapi menembaknya udah 101 sih Menurut gue udah cukup cuy Kelebihan juga tidak terlalu bagus ya Karena pace-nya juga dia agak kecil 90 sekian Awalnya Jadi menurut gue ya Mendingan gue pakein disitu aja Oke Ronaldo Anjir Saka Wuhuu 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 Iya Bola muntah Wih Ronaldo Final shotnya bagus banget Mentalnya langsung ke samping ya Nih ya Final shotnya Ronaldo Tas Anjir Mentalnya ke samping Kalo finance-nya gak bagus Dia bakal mentalnya ke Arahnya Ronaldo lagi guys Karena gak terlalu melengkung Itu karena dia melengkung Jadinya ke samping Ke bagian Saka ya Gila God kita ya Nanti next Kalo gue ada duit lagi ya Gue pengen beli Messi sih Jadi Ronaldo sama Messi Satuin ya Mantep banget pasti Oke Saka Masih Saka Masih Saka 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 Wah Terlalu deket sama keeper cuy Eits Eh Bahaya Bahaya Si Dmblnya Gak bisa dianggap remnya cuy Oke Bahaya ini Nice Ambil Hernandes Mantap Pires Masih Pires Lewat dia Oke Masih Babang Dodo Aduh diambil Babang Dodo sama Lucio Oke Okavor Wuts Dembele 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 Mau kartu yang manapun Jangan dianggap remnya cuy Bisa-bisa Kalo kalian Nanggap remnya ya Dembele Itu bisa-bisa Diancuri cuy Ini pertahanan kalian Sama kayak Garinca ya Garinca Dembele Itu kartu-kartu Yang menurut gue Bagus sih cuy Walaupun kartu-kartu Zaman dulu ya Tapi kalo kalian belinya Evo Orange gitu Terus kalian naikin Ke Plus 30 Plus 25 Wah anjir Mantep banget sih Kayak kimik Masih kimik Umpan dia Bang Dodo Su Yoi ya Kalo selebrasinya Bang Dodo Haram ya guys Untuk dilewati ya Wih Gila Gacor banget Memangnya Abang Unta kita Ini ya Posisi Ya kalo kartunya Ronaldo Mesti gak usah Diomongin lah ya guys Pasti bagus Walaupun statnya jelek ya Gue kasih tau aja Buat kalian ya Gue gak tau Kenapa EA sama Dulu Ya EA sih EA kan Pembuatnya FIFA juga ya Dia kartu-kartu Yang jaman-jaman dulu tuh Kayak ini deh Kayak gulit KTP Kayak Vandersar KTP Itu tuh kartu-kartu magic cuy Ya Jadi Walaupun statnya ketinggalan Wah jalan su pelanggaran Statnya udah ketinggalan Berrrr Event-event gitu ya Dia tetep bagus Untuk kalian pake Gitu Tapi ya Dengan syarat Kalo tertinggalnya Udah lima fair Ya kalian Evo nya lumayan tinggi Gitu ya Nah kartu Ronaldo Messi Itu juga kartu-kartu magic cuy Messi Abis itu Oh ya satu lagi Sekarang tambah Mbape Itu kartu-kartu magic Jadi walaupun Udah ketinggalan Gitu kartu event ya Ketinggalan Dua atau tiga event Itu masih Bisa bersaing gitu loh Jadi kalo ada yang nanya Bang VDS KTP Bagus gak Gue bakal tetep bilang Bagus cuy Apalagi kalo keeper ya Keeper tuh Entah kenapa VDS KTP Itu susah banget Buat di jebol aja Apalagi di serangan versus ya VDS KTP Gila sih Oke Uh Ronaldo enak banget Dia selalu di tengah cuy Buat solo mantep banget sih Oke Rezegi Aduh Bang Dodo mau ngasih asis itu Rut gulit Oke nice Ruben Dias Saka Oke Shoot Bang Dodo Waduh Diambil Gue mau liat Shootannya Bang Dodo cuy Ya Oke lah ya guys Jadi reviewnya sih Segitu aja Sebenernya Kalo Ronaldo Gak usah gue review Kalian juga udah pasti tau Bagus ya Cuma ya Dari semua kebagusan dia Pasti ada kurangnya ya Semua kartu itu Semua pemain itu ada kurangnya Pertama Kalo menurut gue Si Bang Dodo ini Dia Karena Bener-bener cuman di depan ya Jadi kalo kalian mainnya satu Striker Dan Winger kalian itu Dijaganya ketat parah Itu bakal susah banget Dia untuk nyetak gol Karena dia bener-bener Gak mau jemput bola coy Gitu Terus kedua Lemahnya dia adalah Menurut gue Di bagian Speednya Karena Kalo kalian tau Speednya Bang Dodo itu Ya Kita liat disini deh langsung ya Speednya Bang Dodo itu kecil cuy Kecil banget menurut gue Untuk ST-ST zaman sekarang ya Apalagi ST-ST yang Kayak Bang Dodo ini Kecil cuy Cuman 91 Gitu Dengan tinggi 187 Jadi menurut gue memang Butuh banget Untuk ditingkatin di bagian Kecekatannya dia Bener-bener Itu butuh banget Ya Kalian bandingin sama Si ini deh Sama si Kolom Wani Gak usah jauh-jauh ya 96-97 Pace-nya beda Tingginya sama Ya jadi ST-ST zaman selama itu Kenceng banget Sedangkan si Bang Dodo ini Gak terlalu kenceng guys Terus kedua Fisiknya dia menurut gue Kurang Jadi kalo kalian pengen Main speed Dia kurang Main fisik Dia kurang Jadi agak-agak susah Tapi magicnya dia Adalah di positioningnya dia Menurut gue Positioningnya dia itu Sangat-sangat tepat ya Kalian bisa liat tadi Tiba-tiba dia ada di kiri ya Striker kiri Untuk nge-shoot Tendangan pisangnya Atau final shotnya dia Itu butuh Striker yang positioningnya bagus Ya Yang bisa kayak gitu Trade ZG pun gak bisa coy Terus trade-nya Jangan lupa Trade-nya lengkap coy Buat jadi penyerang ya Nih Tendangan bebas Abis itu keterampilan Abis itu pengambil tembakan jauh Sundulan ada Buat final shot ada Lengkap Jadi memang Kartu magic sih Jadi kalo kalian yang percaya sama magic Ya Kajaiban Belilah Bang Dodo Tapi kalo kalian yang pemuja stat Jangan beli Bang Dodo coy Ya Gitu aja Video kali ini Jangan lupa subscribe Like dan share Ini gue seneng banget ya Karena Sumpah Gue pengen banget Dari kemarin kartu Bang Dodo Yang ini 97 coy Walaupun gue harus kehilangan Diogo Dalot Sama Miros Love Close ya Tapi yaudah Gitu Yaudah Jadi segitu aja Bye-bye guys Bye-bye guys Terima kasih.